Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Wa salatu wa salamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah Wa ala alihi wa sahabihi Yawman wa ala La haula wa la quwata Illa billah ma ba'du Sobat Santri bin Haji dimanapun Berada Kita mungkin sudah Banyak mengenal siapa Abu Hurairah Satu sohabat yang paling banyak Meriwayatkan hadis Nabi Maka jangan pernah menyoal Tentang kecerdasan Abu Hurairah Abu Hurairah yang hafal 5.374 hadis Padahal bersamaan dengan Rasulullah Hanya 2-3 tahun saja Kok bisa hafal hadis 5.374 Apakah mungkin Kita harus percaya Apakah mungkin Kumpul sama beliau Nabi Hanya 2 atau 3 tahun Banyaknya hadis yang dihafal oleh beliau Teman-temanku perlu dicatat bahwa Abu Hurairah itu adalah sahabat yang dekat dengan Nabi Beliau ahlu sufah Hampir tiap hari tinggalnya di masjid Nabi Abu Hurairah adalah pemuda yang sangat cerdas sekali lagi beliau adalah pemuda yang sangat cerdas dan sangat hiat dalam menimba ilmu Jadi tentu sangat wajar Nah, hafal hatis itu diaw sebanyak itu coba sekarang kita pakai nalar orang zaman sekarang santri sekarang termasuk sahaya termasuk al-fakir sendiri tentunya ya teman-teman yang ngajinya seminggu sekali atau malah sebulan sekali ngajinya kalau ada hujan ya biasa lah ngajinya libur tanya musim panen libur ngajinya apalagi yang ngajinya ngaji cuma pas ada maulid nabi atau pas isro miroj saat khutbah Jumat biasanya tidur memang paling enak ya khutbah Idul Ketri malah ditinggal ngobrol khutbah Idul Adha mikir daging kurban ya tentu kalau demikian gimana bisa hafal dua atau tiga tahun hafal sebanyak lima ribu hati semodel belajarnya saja kayak gitu beda cerita kalau dua sampai tiga tahun itu hanya digunakan untuk ngaji beda setiap ucapan gurunya tentu akan diingatnya dengan baik apalagi jika gurunya itu seorang rasulullah enggak main-main gurunya itu rasulullah yang tidak berucap kecuali ucapannya itu adalah wahyu pikiran tidak disebutkan dengan mencari dunia fokus mendengarkan dan menghafal cinta yang mendalam kepada gurunya plus juga dapat doa dari seorang nabi ya tentu saja bukan tidak mungkin selama dua atau tiga tahun dapat lima ribuan hatis hafal lima ribuan hatis bahkan jumlah lima ribuan itu ya sedikit ya mungkin termasuk sedikit mestinya ya sampai ratusan ribu hatis ya gini saja misal sehari menghafal sepuluh hatis saja maka setahun itu dapat tiga ribu enam ratus lima puluh hatis maka kalau dua tahun sudah tujuh puluhan lebih ya dua tahun kalau setahun tiga ratus enam puluh tiga ribu enam ratus lima puluh berarti iya tujuh ratus lebih 7 ribuan lebih hatis gitu jadi cobalah enggak perlu kita kok bisa ya abu haram enggak perlu kenapa kita memikirkan abu hurairah enggak perlu disoal tentang kecerdasan beliau itu enggak perlu ya semayangnya begini saja kita saja yang banyak dosa banyak maksiat dan tidak berada di bawah didikan Rasulullah langsung kalau mau ada ujian ataupun apalah yang diperlukan untuk hafal hadis itu kadang semalam itu bisa hafal lima atau sepuluh atau bahkan yang kerdas ya ada yang sampai apa lima belas bahkan lebih itu kita yang mau tenanan belajar atau menghafalkannya termasuk cekdas itu ada padahal kita jauh dari hidup pada zamannya rusuh apalagi sekelas abu hurairah masa enggak bisa ya tentu saja sangat bisa gitu ya jadi sekali lagi teman-teman jangan menyoal betapa kecerdasan aku hurairah itulah teman-teman mudah-mudahan anak-anak kita ada yang cerdas-cerdas secerdas api hurairah Amin Ya Rabbul Alamin Allahul Mafiq ilaqwa wittariq fina salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih